Kembali bersama saya, Petrus Jakob. Video kali ini akan membahas mengenai asuransi tanpa masa tunggu. Bener, teman-teman nggak salah denger. Sekarang ada asuransi tanpa masa tunggu. Ini yang baru banget, teman-teman. Teman-teman udah tahu belum sih? Kalau belum tahu, simak terus video ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini brosur resmi dari Allianz. Kenapa Allianz mengeluarkan asuransi tanpa masa tunggu? Karena berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan dengan nomor 5 SEOJK052022 itu tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi jadi ada ketentuan baru, teman-teman. tentang masa tunggu atau, dan atau ya, periode eliminasi. Jadi ini berlaku sejak 14 Maret 2022. CEO JKPID mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktek pemasaran, transparansi informasi, tata kelola aset PID, dan ketentuan masa tunggu dan atau periode eliminasi. Nah, teman-teman pasti mikir ya, apa sih Pak Petrus ketentuan masa tunggu dan atau periode eliminasi itu? Ketentuan masa tunggu dan atau periode eliminasi adalah masa waktu tertentu yang dibutuhkan bagi polis asuransi untuk mulai berlaku manfaatnya. Nah, yang berubah itu apa sih buat calon nasabah? Jadi, kita boleh memilih teman-teman. Perhatikan kata-kata saya ya, kita boleh, nasabah ya, nasabah boleh memilih mau pakai masa tunggu atau tidak. Nah, jika teman-teman memilih tanpa masa tunggu nih, kan ada dua pilihan ya. Jika teman-teman memilih tanpa masa tunggu, maka wajib melakukan medical check-up. Wajib teman-teman. Untuk dewasa itu tipe E, lalu untuk anak-anak itu tipe A, dan biayanya ditanggung oleh nasabah. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Medical check-upnya di mana? Di rumah sakit atau provider rekanan alliance. Dan biaya ini dibebankan kepada nasabah, ini harus digarisbawahi. Dan itu tidak bisa menggunakan hasil medical check-up yang sebelumnya telah dimiliki. Jadi, kalau teman-teman, Pak Petrus, saya kan sudah, saya dari kantor ada nih, hasil medical check-up, baru kok, baru seminggu yang lalu, bisa dipakai nggak? Tidak bisa ya. Jadi, tidak bisa. Dan ketentuan lainnya adalah, biaya asuransi, COI atau COR, COI atau COR ini teman-teman tahu, ini adalah cost of insurance, dan ini adalah cost of rider. Asuransi tanpa masa tunggu naik 100%. Jadi, kalau teman-teman memilih tanpa masa tunggu ini, biayanya naik 100%. Naik 100%-nya ini sampai kapan Pak Petrus terhitung sejak tanggal polis aktif pada manfaat yang mempunyai fitur masa tunggu dan atau periode eliminasi. Dan ini naiknya sampai manfaat berakhir. Manfaat asuransi polis tanpa masa tunggu. Nah, manfaat asuransi selama periode eliminasi dan atau masa tunggu hanya dibayarkan 50%. Jadi, ada namanya periode eliminasi. Masa tunggu ya, namanya ya. Masa tunggu untuk misalnya penyakit kritis, itu kan masa tunggu 80 hari ya di Flexi CI. Nah, itu hanya dibayarkan 50% dari manfaat polis, kecuali payer dan spot payer benefit. Jika terjadi pengajuan penambahan manfaat tambahan, misalnya add-on rider setelah polis berlaku, manfaat tambahan tersebut juga tidak akan memiliki masa tunggu dan atau periode eliminasi. Maka ketentuan penambahan 100% biaya asuransi tambahan akan berlaku. Ketentuan lainnya adalah Pilihan tanpa masa tunggu dan atau tanpa periode eliminasi. Ketentuan medical check-upnya bagaimana? Ini yang tadi yang pertama udah saya bahas, lalu saya bahas yang kedua. Harus lengkapi dan gunakan surat pengantar medis khusus. Surat pengantarnya ini dokumennya berbeda ya dengan surat pengantar medis yang dengan masa tunggu. Jika teman-teman ambil yang tanpa masa tunggu, ini bisa minta ke kami sebagai agen ya. Untuk biaya tadi juga sudah dibahas, ditanggung nasabah. Dan hasil medical check-up itu dikirimkan ke ini alamat emailnya sebelum jam 2 setiap harinya. Dan untuk bisa mengajukan SP aja tanpa masa tunggu, itu seleksi resikonya itu harus standar alias harus sehat. Dan belum pernah punya polis di alias atau jika sudah nggak pernah mengajukan klaim. Dan nggak punya polis di alias dengan keputusan yang substandar alias tidak standar. Atau mungkin ekstra premi, pengecualian, atau penolakan. Dan nggak pernah punya riwayat kesehatan yang nggak normal atau di atas nilai normal. Nah untuk ketentuannya, alurnya seperti ini ya. Jadi calon nasabah pilih mau yang dengan masa tunggu atau yang tanpa masa tunggu. Kalau tanpa masa tunggu ini artinya langsung di cover ya. Sapi, ya itu dia berlaku ketentuan yang tadi udah saya jelaskan. Dan pada saat sudah mengajukan kelengkapan, si nasabah melakukan medical check-up. Kalau nasabah itu yang dewasa di atas 18 berarti tipe E. Kalau di bawah 18 itu tipe A. dan jika hasil underwritingnya standar, maka pengajuan polis disetujuin. Teman-teman udah paham ya maksudnya ya. Jadi yang saya mau tekankan ini yang ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil manfaat asuransi tanpa masa tunggu, itu harus diperhatikan bahwa manfaat yang dibayarkan pada saat masih dalam masa periode eliminasi itu hanya 50% dari manfaat misalnya asuransi penyakit kritis. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. 50%-nya ini juga berlaku untuk hospital ya. Jadi kalau misalnya hospital itu kan masa tunggunya 30 hari. Kalau misalnya sakitnya baru daftar, lalu seminggu kemudian sakit itu hanya dibayarkan 50% ya. Jadi harap ini teman-teman mengerti dulu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah biaya asuransinya ini naik 100%. Kalau menurut kalian kurang worth it, silakan ambil yang dengan masa tunggu, yang standar aja, yang normal-normal aja. Demikian yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh banget jatuhi ke saya. Kita diskusi aja, gratis. Silakan WA di 08567810321. Saya, Petrus Jatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!